Terima kasih Halo teman-teman Kastelani Gue Fajri, Kastelani 2020 Gue Atika, Kastelani 2019 Gue Bolang, Kastelani 2014 Nah pada kali ini kita lagi kedatangan perintis-perintis Kastelani nih Dan khususnya di bidang musik Kastelani Dan disini ada Bang Alip dari Kastelani 2007 Dia selaku founder Al Production Disitu ada Mas Andri Dari 98 Dan disebelah saya ada Bang Astok, Kastelani 1991 Sebagai perintis Kastelani Dan mungkin kita sekarang bakal ngobrol-ngobrol santai nih Sama orang-orang yang luar biasa banget Udah perintis Kastelani Sampai orang-orang yang udah perjuangin sampai Kastelani Ada di titik sekarang Nah gue mau ngasih pertanyaan nih buat ke Bang Astok Gimana sih asal-muasal terbentuknya Kastelani? Asal-muasalnya kita berdasarkan pemikiran tentang aspirasi seni Terutama yang kita awali dari seni musik dulu Dengan membentukan band Itu waktu itu namanya Simbal Ya memang dekadensinya untuk Simbal itu gak lama juga Cuman sampai begitu batasnya, batasannya Begitu personel-personelnya itu ada Bang Arief Gunawan alias Agui Kemudian Finlandia Tsaka Kasmiri sebagai drummer Bang Ipin Oh Bang Ipin Bang Arief Gunawan alias Agui itu sebagai bassist Bassist di Simbal Simbal Band Terus ketiga saya sebagai keyboardist Oh sebagai keyboardist Terus yang keempat ada lead guitar namanya Erwin Yang kelima Bang Luki Fitriono Rhythm guitar Rhythm plus lead guitar Jadi ada dua lead guitar sama ritmnya Nah berangkat dari situ Kita masih belum punya wadah nih Terasa pemikirannya Oh kita sementara Satu kita udah ya oke Kita ikut berkiprah di Untuk promo fakultas Terus kita main Dari apa main Dari panggung ke panggung Di antaranya sempat main di Fakultas Saini Muhammadiyah, Jakarta Yang di Tengah Putih Yang di Tengah Putih Kemudian Sempat main juga Di Wynn 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 Serbidaya Tulloh Nah untuk daya itu Kan kita masih Masih domplen di tempatnya Tempatnya domplen di Sekretariatan Senat Bahkan latihan juga di Ruang PU Karena ya Keterbatasan tempat lah Awalnya Oke singkat cerita Kemudian kita Bentuk nih Kita ajukan ke Dekan Sebagai wahana Kreativitas seni Tercetus lah itu Namanya Kastalami Disitu Kastalami adalah Artinya Itu bahasa Arab ya Kastalun Kastaludi Itu dekadenya Kalau gak salah Tahun 96 Udah mulai Pemikiran kesitu Udah ternyata Disetujui Bahkan di Diplopori sama Dekan Fakultas Ekonomi Yaitu Pak Puadi Pak Puadi Ya Pak Puadi saat itu Ya juga Amat beliau dimodali Kita dimodali Seperangat Alat musik Dari drum Keyboard Gitar Bass Pokoknya all All item Udah Seperti itu Nah kita pikir Di saat itu Ini Kastalami gak Perjalan Karena Singkat cerita ya Singkat ceritanya Begitu kita masing-masing Ini udah vakum nih Band Simbal ini Karena semuanya udah pada Siap-siap untuk skripsi kan Kita pikir Pupus sampai situ Gak taunya Ya itu Kita patut Kita banggakan Adik-adik kita Yang dari tahun 92 Pun itu Ada yang namanya Hasan Basri Hasan Basri itu Dia pencetus Seni teater Oh seni teater Seni teater Hasan Basri Taufik Kemudian Siswo Nah itu dia Bergerak di teater Pun Mereka juga Pencetus itu Tahun 92 Apel 92 Pencetus 92 Kita kan namanya seni Gak cuma musik Dia dicetus tuh Mulai itu Akhirnya tetep masih Masih bernahung di Sekretari Ekan Senat Gitu Saya ajok Udah kita main aja Pun latihannya juga di TU Tempat TU Bahkan sempet main di Ruang Ekan Ruang Ekan Ruang Ekan Ruang Ekan Di Papua Adil Gak ada keberatan Sebaik sekali Bahkan mempropori Gitu Dan This case cerita Gak taunya Di 92 Masuk di Angkatan 93 Gitu kan 93 ya Ada beberapa Personal aja Nah yang lebih Penggerak yang Lebih Dinamis lagi Itu di Angkatan 94 Ananta Sampai Ong Almarhum Nah itu Mulai dari situ Kemudian itulah yang terbangkakan adik-adik saudara-saudara kita Kemudian ya itu Kita pikir itu pupus Bahkan Rekan-rekan saya yang satu band itu tadi Gak yang-gak juga Sampai akhirnya keangkatan Bolang Keangkatan Bang Handri Keangkatannya Alif Terus Kak Bolang juga Nah disini juga lebih dinamis lagi Indup lagi dia tenternya juga Sama musik Sampai itu Pak Waria Seperti itu juga Demikianlah dari saya Pengantar Nah mungkin Abang pernah tampil di mana-mana nih ya bang Yang paling berkesan buat abang itu dimana sih bang Nampil di mana Oh iya satu Sepet kita juga Sepet main di AKPM depan Tapi apa yang jauh ya itu Yang di Ya tetap masih di Naungan Universitas Bumada di Jakarta juga Yang di Faktor Stenik Yang di Cepaka Putih Supaya jauh ya Terus satu lagi juga Saya juga sempet Jadi praktisi Penari Penari cokek Oh penari cokek Itu yang gerakin Angkatan 89 Almarhumah Mbak Vivi Mbak Vivi Saya juga Mainnya Apa narinya Sama Angkatan 90 Saya Terus Saudaranya Anganta tuh Ya bang Nanta Ya tinggalnya Bukan bang Nantanya Saudaranya Saudaranya Karena dia Peremputan Lupa saya namanya Habis namanya unik sih Terus ketiga Igun Gunawan Angkatan 90 juga Sama Hesti yang sekarang di Solo Itu akan mulai Nah kita main di Taman Ismail Barjo kita Nah kita main di Taman Ismail Barjo kita Ini cokek Ya Alhamdulillah cuma Ya gak seberapanya sih Dia cuma dapat dua harapan aja Tapi yang jelas Itu aja tersalurkan Aspirasi Seninya tersalurkan Jadi segala seni udah kita nambah Iya Untuk Pajari Itu kan namanya Cika Bakal Seni Cika Bakal Seni Ya itu ketemakan juga Ya itulah Salah satunya Sampai akhir terbentuknya tadi Yang kronologi yang saya ceritakan berusaha Oh iya iya Gimana aku lagi Nah mungkin kan abang dari Ibur beda-beda Sambi bang Waktu musik Di Castellani gimana sih Pada zamannya Mas Andri sama Di zamannya Bang Alif Itu gimana sih bang Boleh dulu Mas Andri dulu Oke Kalau untuk masalah perkembangan di musik Di Castellani pada saat Gue baru masuk di Castellani Dulu gak ada yang namanya workshop ya Masuk Masuk aja udah ngelonong Bahkan gue pun sempat diusir pada saat itu Karena ya mohon maaf gak ikut mas Tama waktu itu Nah udah ini diajak-ajak sama abang-abang senior Termasuk almarhum peong itu Yang ngeliat Akhirnya udah diajak Disitu emang minat banget di jitar Akhirnya yaudah Yang ngoles dia tuh dia pada saat itu Memang pada saat itu Jamannya jam sejaman-jamannya Rock sama ini Sekak kalau gak salah Lagi rame-rame nya dah tuh Seperti yang tadi Kali anak 97 kan abang-abang 97 main ya itu musik-musiknya dulu Seperti itu Jamrut Kalau pas jaman gue Gak tau kalau jaman usia kayaknya beda Gimana jaman lu? Kalau di jaman saya itu Setelah itu udah terbentuk ya Maksudnya Terbentuk divisi Jadi Sudah dua divisi Yang ada itu dari teater Sama musik Jadi Aktif tuh dulu Dua divisi ini Musik, teater Sampai akhirnya Ada yang bagian dari musik Ada yang bagian dari musik Ada yang bagian dari musik Jadi Abang-abang di 95 Yang ngejorokin itu Dulu Yaitu Keperuakasalan kedua Bang Ananta tuh Yang ngejorokin dulu Sudah akhirnya terbentuk band Insang Kasarani Penasaran kan Akhirnya Coba dari dulu Belum ada nih yang main-main Ke ikut-ikut festival di luar Alhamdulillah Dato Akhirnya terbentuk Ikut festival Ya sempet Ya Prestasi yang gak seberapa lah Pokoknya di waktu itu Sempet juara di bulungan Sama di juara di Mercubuana Kampus Seperti itu Kalau kedua Dari jambat jubulan situ Setelah Panjang lah Waktunya itu berjalan Semenjak Kita Bikin yang namanya Unimu Udah Sebenernya sih singkatan dulu Kita juga diizinin itu Dimodalin juga Sama Sama Dekat Pak Fadi Yaitu Itu yang ngebiayain Butuh buat rekaman berapa Butuh buat makannya berapa Itu di support Pernah sama Almarhum Bener-bener support Termasuk ada Dekat 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 Terus juga ada dari dosen tuh Bang Fadil Bang Deddy Omas Wanto Mbak Nur Mungkin sekarang masih ada Kalian masih Itu juga Support itu Akhirnya dimodalin Kita bikin rekaman Waktu itu audisi dari Cuman Sumatera Majawa Waktu itu audisinya Alhamdulillah ketemu ini Dapet kontrak Full satu album Dapet Vokalistnya Sesi angkatan 2001 Angkatan Bunga Ya angkatan 2001 Ya bener Nah dari situ Gak tau tuh ada permasalahan gimana Di produsernya gini Udah Keluar cuma satu album doang Dari kontrak Kalau masalah tiga album gitu Itu cuman keluar satu album doang Karena ada permasalahan intern di pihak labelnya Akhirnya Mencar dan terbentuk dah tuh Cuman ganti vokalis doang Dari Dari anak-anak Unimu itu Yang singkatan Universitas Muhammadiyah Diambilnya tuh Unimu Jadi Jabika Jakarta Binggir kali Waktu itu Cuman gua sendiri pun belum Belum masuk di situ Cuman ikuti prosesnya Karena memang satu lingkungan di kosan ya Udah gabung-gabung-gabung-gabung Cuman ganti vokalis doang Waktu itu ada anak-anak Cirendu juga namanya Doli Nah itu Dididik sama almarhum peong Dididik sama si boy Akhirnya ya jadilah dia vokalis yang Bener-bener gimbal Dia gimbal bukan dirambut Hatinya gimbal Waduh Sampai Kenjadi bencana Bencana Situ gintung jebol Nah dari situ gintung jebol itu Kita kehilangan Keluarga juga Keluarga besar Jamika itu kehilangan Dua pesoni Almarhum Zidik sama almarhum peong Ketua kasarannya ketiga Itu sempat vakum Akhirnya saya ngomong tuh Sama teman-teman lainnya Ayo kita bangkitin lagi Nyicil lagi dari awal Dari awalnya roll Ya Alhamdulillah Bisa bertahan Dan Ya walaupun cuman tipis-tipis banget Bisa ngewarnai musik reggae Indonesia lah Alhamdulillah Keep on rock and roll Tetep Reggae mata pencarian Reggae mata pencarian Kalau rock mah disini Tentai Biar hatinya juga yang ngimbang Kaya rambut Seperti Nah mungkin Dari Bang Alip sendiri nih Ketika Bang Alip di Kastalani Bang Alip Pernah punya band Apa sih namanya Dan siapa aja sih Personalnya Ya Jadi Waktu jamannya saya dulu Itu Sempet Hampir vakum juga kan ya Waktu itu Nah Kemudian Kita dari temen-temen Bermain musik Bermain musik Bermain musik Akhirnya terbentuk lagi Suatu band Waktu itu Belum sempat kita kasih nama Belum sempat kita kasih nama Kita udah bikin lagu Keren tuh Jadi Nama belum ada Udah ada Sempet Lalu duluan Sempet panggung juga Jadi Kita bingung Wah Duk Manggung pake nama apa nih Waduh Nama Kastalani Nama Kastalani Coba coba yang lain Yang lain Yang lain Akhirnya itu kebentuk Mau di panggung Kayaknya deh Pas mau di panggung Apa waktu itu namanya ya Waktu dulu Itu lagi rame-ramenya Trio macan Trio macan Trio macan Jadi Karena saya bertiga doang Trio Trio Kita ganti macannya Jadi cita Trio cita Jadi cita Argin di sini ya kak Itu ada persuasionnya Saya di gitar Mas Kelik Wijanarko Di drum Mas Kelik Terus ada Mas Bayu Bayu itu di Main bass Seperti itu Setiap malam kita bikin Akhirnya terbentuk lah Itu band Sampai disitu sih Band band itu ya Oh iya tadi ya Boleh saya tambahin sementara ya Disini juga ada Andilnya Bang Didi Rizaldi Bang Didi Rizaldi itu Waktu kita Jadi Kita ikut dua momen Sampai dengan suara tiga Di waktu di Win Di Saripida itu Itu ada Panggelaran BAM juga Ada panggelaran Vocal Group Nah Vocal Group ini Yang Menggagas itu Bang Didi Rizaldi Bang Didi Rizaldi Itu dia lah Dia yang Ngajarin kita Untuk Vocal Group Dan Alhamdulillah Dapat juara satu Kita bikin Vocal Group itu Sampai dengan Suara tiga Jadi gak cuma satu dua no Enggak Tiga Lagunya yang dibawain Lagunya Iwan Fals Yang apa Ini desaku Ini kotaku Belum lahir Belum lahir Belum lahir Belum lahir Belum lahir Semua sih memang yang dibawain Lagunya Kemaraunya The Rollies Gitu Kemaraunya The Rollies Eh bukan Kemaraunya Prambors 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 Bukan Prambors DKI tapi Prambors yang Ini musiknya Ini musiknya Prambors Itu Alhamdulillah Kita dapet juara satu Di Win Saripida di Tumor Ya atas Ininya Didikannya Bang Didi Rizaldi Iwan tuh luar biasa banget Kalo Prambors Prambors Sama anak Kasalami tuh Kayaknya Sayang Loh sama semuanya Sayang Memang Iya betul Apalagi Bang Didi Rizaldi itu Kiprahnya Bener-bener Kalo untuk seni musik ya Beliau tuh Amat sangat berjasa juga Untuk pendirian Kasalami Saya semangat tuh kalo dosennya Pak Rizaldi Iya sama semua Itu dari tiap angkatan Pokoknya Beliau lah yang paling terfavorit Kayaknya gitu The best The best The best Oh ini Bang Ada lagi pertanyaan Dari pertama gue masuk kan Namanya Bang Alip tuh terkenal ya Alumnus nih Mungkin alumnus ya Alumni belum lulus Gitu Tapi Tapi Yang Saya kagumin Dan saya panutin tuh Kenapa sih Abang sendiri gitu Memberanikan diri Membentuk Al production Dan Abang sendiri Menjadi produsernya gitu Bisa Tolong dijelaskan Bang Biarin motivasi lah Buat adek-adeknya Gua aja Belum sarjana Bisa gitu ya kan Mungkin seperti itu Bisa dijelaskan Bang Alip Ini Alumnus ya Bukan alumnus sebenernya Sarjana MSS Apa tuh Bang? Maksiswa setengah sarjana Sempet sarjana Bang Enggak bisa loh Engdekati 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 Maksiswa Hampir Setengah sarjana Oh setengah sarjana Jadi Menurut saya Untuk membentuk Suatu production Itu sebenernya Mau lulus atau mau tidak Yang penting Dia ini yang mau Mau berkegiatan di Bercemplung di production itu ya Minimal Dia punya basic Dia punya basic Dan dia Menyukai Atau hobi Seenggaknya Berawal dari hobi Jadi Kalau saya itu Kenapa saya berani Membuat hal production itu Ya saya berawal dari hobi Karena saya hobi musik Karena dari Castellani Dulu saya masuk di musik Tidak tahu Dari apa Abang ini Bagaimana cara bermain musik Akhirnya sampai Saya setelah Keluar dari WMJ ini Musik itu masih Melekat di saya Jadi jiwa Jadi jiwa Jadi gimana ya Saya mau main lagi Kesana Saya udah bukan mahasiswa Tapi Gimana biar saya bisa Berkarya lagi Berkarya lagi Berkarya lagi Ketika saya berkarya Dan saya mempunyai hasil Ketika saya mau masuk ke label Itu susah Memang main Betul Persaingannya Persaingannya Akhirnya Pandemi Disitulah Saya cecer Saya ambil kesempatan Di pandemi Karena Semua stasiun tv Ataupun yang lain Kayak film Ataupun musik musik Itu Kayak Off airnya Yang panggung-panggung Off kan Larinya pada Ke Youtube Ke Youtube Ke Apa namanya Musik Musik Platform Digital Saya berfikir Kenapa nggak Saya masuk aja Ke sana Kalau untuk Youtube Dan masuk platform digital Kita bisa Akhirnya Saya bentuk lah Al-Production Berawal dari Saya punya lagu Saya bingung mau kemana Akhirnya saya bentuk lah Disitu Dibawakan sama Anjita Rosomo Nah gini juga bang Yang saya salut Dengan abang nih Ya kan Kemarin juga Saya ngeliat Instagram Youtube Viral banget nih Al-Production Dan kenapa sih Abang nih Memilih Adik-adek abang Yang sudah alumni Maupun anggota Sebagai talent bang Itu Saya mau Apa ya Menanyakan Kok abang masih peduli banget gitu Bisa dijelaskan bang itu Karena saya Kastelani Kastelani ada dimana? Selalu dihati bang Tidak terlepas dari Kastelani Saya sendiri pun begitu Kenapa saya gak ngambil Dari luar Sebenernya saya ngambil dari luar Tapi Saya utamakan dulu Prioritas ya? Prioritas Paling pertama dulu Keluar Anak Kastelani Ataupun Keluarga kita Anak Kastelani tadi Selalu dihati Selalu dihati Iya Bener banget bang Jadi Saya prioritaskan dulu Siapa yang mau berkarya Siapa yang mau Kita sama-sama maju Ayo Mas Andri Mas Andri Sekarang Mas Andri Saya pernah dengar Kastelani itu Pernah ngadain acara besar Sampai mengundang gigi Ya itu Itu gimana sih mas Prosesnya? Kalau proses mungkin yang lebih tau banget pada saat itu tuh anggakan 95 96 95 96 97 Pada saat saya itu acara itu tuh 98 baru kuliah setahun Di KDKD itu berarti ya Pas tahun itu Cuman ya itu Banyak ilmu yang didapet dari situ Kalau bikin event-event Itu dulu kampus Kampus-kampus Terutama yang ada di Jakarta nih Mohon maaf Ada kampus dari Depok Dari Depok Saya gak sebut brandnya ya Ada kampus waktu itu dari Depok Dia nanya Pada saat itu Kita minjem motor Motor angkatan 95 Bang Baket Buat sebenarnya masih pake media promo Player-player Atau poster-poster Ditempel di halte Yang motorin lingkungan Dan ditembak tuh Nah pada saat itu Ketemu sama Kampus yang di Depok itu Dibilang dari kampus mana Kata ya UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta Kata bilang gitu Nah kira Boleh dong kita tanya-tanya Masalah event kayak begini-gini Itu di Jakarta belum ada Jujur Belum ada untuk yang pake bangsanya di Gagor Tenis Indoor Belum ada Mereka dateng Pada saat itu mau dateng Dateng aja silahkan Kita terbuka 25 jam Sampai mereka bertanya Loh kok 25 jam Ya yang sejam tuh buat tidur Nah itu Akhirnya dateng mereka Dengan mobilnya ya kan Dateng mobil Kita masih pake motor Mereka udah pake mobil tuh Dateng akhirnya nanya Bener Jam 2 malem Mereka ngetes dateng Kita masih hidup Masih nyiapin buat acara besok ya Seperti itu Jadi intinya ya Acara mau kecil mau gede Kalau kita yakin Mau jalanin pasti jadi Itu aja Nah di pengunjung akhirnya bang Pertanyaan terakhir Dari Buat abang-abang semua Pesan dan kesan Dari abang-abang buat adik-adik Kastalani Dan mungkin Dari abang-abang sendiri Ada motivasi juga Biar Temen-temen Kastalani yang sekarang ini Biar lebih semangat gitu bang Mungkin dari bang Astok Oke Kalau saya sih Sederhana aja Karena Cipta rasa Karsa dan seni itu adalah Sifatnya yang universal Jadi Untuk Memotivasi Adik-adik semuanya Setelah Berkarya Sampai kapanpun Dan Tidak akan pernah Mengenal batas Usia Insyaallah Sampai akhir hayat Mungkin dari bang Andri Mungkin gak jauh beda ya sama bang Astok Karena memang Dia pendahulu saya Saya juga Dapet kata-kata seperti ini Dari Yang saya inget banget Yang sampai sekarang Masih saya pake Dan masih Saya hafal gitu Dari Almarhumpe Ong Mungkin juga dapetnya Dari atasnya juga Dia bilang Gue kan dipanggil Keluik dulu pada saat bulu Keluik Ayo kita berkarya Suatu saat Kita pasti mati Badan kita Kependem di tanah Roh kita balik Tapi cuma satu yang tinggal Karya kita Nah itu yang sampai sekarang Gue pegang Almarhumpe Ong ya Almarhumpe Ong ya Ya Jadi Dia jangan pernah matikan kare Itu Itu kanan That's right Mungkin dari bang Alip Ya karena saya penerusnya Sebenernya hampir sama aja Tapi ada satu yang kata-kata terbenak di saya Dari para senior-senior saya Jangan pernah berpikir Dapat apa dikastelani Tapi Apa yang kamu bisa Berikan Untuk kastelani Jadi sekali lagi Jangan pernah berpikir Dapat apa kamu dikastelani Tapi apa yang kamu bisa berikan Yang pasti karya ya Mungkin gini kali bang ya Lebih tepatnya Hidup-hidup ilah kastelani Jangan mencari hidup dikastelani Betul Kayak angkatan 92 bang ya Perintis ya bang Iya hidup-hidup ilah kastelani Jangan mencari hidup dikastelani Itu sinonin Oke mungkin Gitu aja kali terima kasih banyak Buat perintis-perintis Dan penjuang-penjuang kastelani Bahkan sampai sekarang Kastelani ternyata Udah hebat dari Zaman pertama kali Sampai sekarang Bahkan semua orang Kalau gak tau kastelani Kayaknya jarang ya Orang-orang yang gak tau kastelani Sudah pasti kenal Iya makanya Jadi bangga Jadi gak kastelani Terima kasih buat Bang Asto Mas Andri Sama Bang Alif Udah Udah menyempatkan waktu Untuk dateng Dan ikut talk show Bareng Kita Di Penta Seni Virtual ini Nah buat kalian yang tadi udah Dengerin kita ngobrol Santai disini Bareng perintis-perintis kastelani Ada satu kata pepatah nih Dari Bang Asto Yaitu Teruslah berkarya Sampai hujung hayat Gitu Oke Nah buat kalian semua Terima kasih Yang udah udah nonton Sampai ketemu di Youtube Dan See you Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh